Hang Lui Bun Jilid 6. Jikalau pelayan tidak membangunkan aku, entah sampai kapan aku akan lelap dalam buayan mimpi, tapi waktu aku bangun sudah hari kedua menjelang lohor. Betapapun takkan ku lupakan, waktu dia siuman, Itioliong masih menggros, kepalanya tertutup panci, sisa kuah yang terisi di dalam baskom berbunyi kelutukan setiap kali napasnya keluar masuk. Demikian pula Liok Laote yang jadi penganten juga nyanyak memeluk nampan, paha ayam masih terkulum dalam mulutnya, waktu aku memukulnya bangun, mulutnya masih mengigau minta cium, apapun tidak mau bangun, kejadian itu sungguh amat menyenangkan, lucu dan kocak, sampai di sini wajahnya yang semula berseri berubah makin buram, metu berkaca-kaca dan suaranya pun serak, sejak hari itu kami pun berpisah. Seorang saudara sepupuku yang berdagang kulit ternak di luar perbatasan terbunuh oleh sekawanan perampok setelah barang-barangnya dirampas. Begitu mendengar berita buruk ini aku segera menyusul keluar perbatasan, setelah aku berhasil menuntut balas, itu sudah tiga tahun kemudian aku membawa sepasang putra putri saudara sepupuku, yaitu muda-mudi yang kau lihat tadi, kembali ke sini. Baru sekarang pinji tahu bahwa nona berkuncir dan pemuda tanggung itu ternyata adalah keponakan laki-laki kampungan muka kuning berjuluk Tia Jiao Kim Pian ini. Dengan suara serak Tia Jiao Kim Pian meneruskan kisahnya, tapi sejak itu aku putus hubungan dengan Swan Hong It Kiam. Di Sansei, dari seorang teman aku mendengar, sejak aku berada di luar perbatasan, It Kio Leong pernah bertanding dengan seorang gembong iblis yang datang dari luar perbatasan dan kalah satu jurus, sesuai perjanjian, setelah kalah dia mengundurkan diri selanjutnya tidak akan mempelajari ilmu silat lagi, maka waktu aku menyusulnya kemari, ternyata dia sudah membuka rumah makan Nghyong Kip ini, dengan rasa sedih kami berbincang tentang pengalaman hidup sejak berpisah, ku singgung tentang berita Swan Hong It Kiam, ternyata Bu Jite tidak tahu menahu jejaknya, cuma setahun setelah aku keluar perbatasan, katanya mereka pernah bertemu sekali, katanya Liok. Laote amat lesu dan patah semangat tutur katanya tidak seriang dan segagah dulu, sejak berpisah tak pernah mendengar kabar beritanya pula. Mendengar kisah suka duka masa lalu orang tua ini, Ping Chi ikut merasakan betapa riang gembira dan pahit getir kehidupan mereka. Tapi kehidupan di dunia ini memang tidak abadi, kalau dulu mereka hidup senang namun sekarang mereka sama menghadapi nasib hidup sendiri-sendiri. Terhadap It Kio Liong yang sekarang jadi pemilik Nghyong Kip ini, diam-diam dia pun merasa kagum dan simpati terhadap nasib hidupnya. Maka aku pulang ke kampung halaman membawa kedua keponakanku di Ong Lem, di sana aku mencari suatu tempat yang aman dan mengasingkan diri, demikian laki-laki muka kuning meneruskan kisahnya. Karena pengalaman masa lalu yang menyedihkan sungguh terlalu dalam menggores sanubariku dan saudara sepupuku itu mati karena dia pandai main silat, maka saking putus asa, aku tidak pernah menyinggung ilmu silat kepada kedua keponakanku, aku pun larang mereka belajar silat kami hidup bercocok tanam, Semula aku sudah berpendirian biar hidup tentram sebagai petani sampai mati, biarlah kedua keponakanku menjadi manusia awam yang hidup bersahaja, bebas dari keruatan hidup insan persilatan, sampai di sini dia menambah arang di atas tungku sehingga api meletik, lekas sekali bara api menyala makin mencorong sehingga wajahnya yang kekuningan tampak berminyak mengkilap sorot matanya seperti memancarkan cahaya aneh, Suaranya terdengar berat, tapi urusan justru tidak semudah yang kuidamkan Tidak lama setelah aku hidup tentram, ku dengar berita yang tersiar luas di Kangong bahwa pihak Hwe Hun Bun telah menyebar Twe Hun Leng memerintahkan semua anggota Hwe Hun Bun untuk mencari jejak Suon Hong It Kiam Liok Hoat Leong, Karena Suon Hong It Kiam Liok Hoat Leong membunuh Biat Biao Kiam Hek Leng Pwe Kiat Putra Kesayangan Hwe Hun Cun Cia Chiang Bun Jin Hwe Hun Bun, Maka hatiku yang semula sudah tentram mulai bergolak pula, buru-buru aku membereskan keperluan anak-anak terus menemui It Kio Leong tapi It Kio Leong juga tidak tahu duduk persoalannya. Kembali tergerak hati pinji waktu mendengar Hwe Hun Bun, pikirnya, bukankah laki-laki kekar tadi juga bilang dirinya ada hubungan dengan Hwe Hun Bun karena Tia Jun Kim Pian meneruskan ceritanya, Maka dia pun tidak menyela, aku sibuk mencari berita dari berbagai pihak namun hasilnya nihil, sementara Hwe Hun Bun sendiri juga gagal menemukan jejak Suon Bong It Kiam, Entah Leong Hoat Leong sembunyi di mana, karena di rumah masih ada urusan, terpaksa aku kembali ke Ong Lam. Sejak itu, tak pernah aku mendengar berita Leong Laote lagi. Tapi suatu hari, kejadian kira-kira tahun lalu di musim dingin menjelang Lohor, untuk menyambut tahun baru, aku perlu ke kota Tiang San membeli barang-barang keperluan di jalan raya aku bertemu dengan seorang perempuan setengah bayar dengan pakaian kotor koyak-koyak, Lengannya buntung sebelah dan bicaranya tidak genah, langkahnya gentayangan, mulutnya yang mengoceh tidak berhenti menimbulkan perhatian serombongan anak-anak nakal yang menggodanya Karena ingin tahu segera aku menghampiri setelah dekat baru ku kenali, perempuan ini bukan lain adalah istri Leok Loate yang tak karuan kabar beritanya yaitu Bun Wilan titik Waktu mendengar Tia Jun Kim Pian mengatakan perempuan buntung lengannya, darah terasa mendidih di dada pinji, mata mendelik, dengan tangan gemetar dia pegang pergelangan tangan Tijiao Kim Pian Tanyanya gugup, apakah perempuan buntung lengan kiri, ada sepasang lesung pipit di kedua pipinya, berusia empat puluhan bercahaya bola metel, Tijiao Kim Pian dilihatnya mata pinji terbelalak Berkaca-kaca menatapnya penuh harap karuan sesaat dia pun tertegun, akhirnya dia manggut dan bertanya heran, kau, dari mana kau tahu? Di mana kau pernah melihatnya pecah tangis pinji, air metel bercucuran, rasa duka tak terbendung lagi sehingga dia menangis gerung-gerung Tijiao Kim Pian jadi diam saja membiarkan dia menangis sampai puas dan reda baru tanya duduk persoalannya Dengan menekan rasa duka, maka pinji ceritakan riwayat hidupnya, bagaimana sejak kecil dia hidup di Kuihun Ceng Belakangan karena disiksa oleh Tijian bin diam ingat dari kampung halamannya, terus diceritakan sampai sekarang dirinya berada di hotel ini Akhirnya mereka berpandangan menghela nafas panjang bersama, tanpa mereka sadari cuaca yang semula gelap kini Sudah benderang, sinar mentari telah menerobos dari celah-celah jendela, di luar sadar mereka hari sudah terang tanah Menyongsong datangnya seng fajar pinji mondar mandir di pekarangan, cahaya mentari makin panas, salju yang bergantungan di pucuk pohon mulai lumer dan menetes jadi air Pinji tidak pedulikan pakaian, rambut dan sepatunya basah, dengan menggendong kedua tangan dia terus jalan bolak-balik Otaknya terus bekerja, dalam usiaku yang 18 ini, aku sudah kenyang menghadapi ujian hidup, diriku sudah tergembleng seumpama otot kawatulang besi Ada kalanya keadaanku sudah mirip rumput kering yang terinjak roboh, tapi syukurlah aku masih tetap kuat bertahan dan berdiri pula Seperti juga kembang sakura ini, meski di musim dingin dia tetap bertahan kokoh dan berkembang semerbak Aku harap aku pun akan sekokoh kembang sakura, mengembangkan kekuatan kedua tanganku, menyambut ujian, derita hidup yang bakal ku hadapi pula Sambil menunduk dia sekair yang menetes dijidatnya serta melangkah beberapa tindak seperti apa yang dikatakan paman Paman san apa yang harus ku cari sudah jelang, sudah pergi dan tak mungkin ku gapai pula Syukurlah aku dapat menemukan paman san, saudara angkat paling dekat orang tuaku Di bawah bimbingan dan asuhannya, aku akan memperoleh tumpuan cinta kasih seperti rumput yang mendapat rabuk Sehingga dia mendapat tunjangan hidup melawan derita, dendam kesumat orang tua tidak boleh kulupakan Tugas berat masih harus kupikul, merebut balik Wiliong Pitsin dan menegakkan kembali kejayaan Hang Lui Bun Tanpa terasa dia merogoh keluar hiat Liong Ling yang tergantung di lehernya Dengan mendorong ia awasi garis naga yang membuka mulut mengulur cakar Di dalam mainan kalungnya itu, mulutnya kembali menggumam Tugas berat ini harus kuat kupikul, Hang Lui Bun akan kudirikan dan kutegakan bagai kilat menyamber guntur menggelegar Menyapu jagat menjago ibu Lim, akan kubuat mereka tahu bahwa di kalangan Kang Ou telah muncul seorang jago bernama Liok Yamping Tapi hal ini akan terlaksana bila aku berhasil merebut Wiliong Pitsin Ya, aku harus selekasnya menemukan Wiliong Pitsin lebih dulu Setelah mengebas lengan baju, langsung dia beranjak ke dalam kamar tidurnya OOO 0 DW 0OO, hari masih pagi Setelah ganti pakaian pingji beranjak keluar menyusuri jalan raya yang penuh sesat Lok yang pernah menjadi ibu kota dari beberapa dinasti kerajaan dulu Maka kota ini cakup makmur, taraf kehidupan penduduk cukup baik Deretan gedung-gedung sepanjang jalan raya yang beralas balok-balok batu ini cukup mewah dan megah Bangunannya serba kuno dan mentereng lagi Lok yang merupakan pusat perdagangan pula Maka begitu fajar meningsing, kaum pedagang sudah sibuk bekerja mencari nafkah dan keuntungan sebanyak mungkin Ada jemaah kalau lalu lintas pun ramai berlalu lalang Mengikuti arus lalu lintas yang padat di jalan raya liok Yang ting pendekar muda kita ini berjalan ke depan tanpa tujuan Meski sebesar ini tapi yang ting sudah biasa hidup menderita dalam kemiskinan Berada di kota makmur seramai ini Matanya jadi jelilatan tak ubahnya orang desa masuk kota Setelah segala sesuatu menjadi perhatiannya Begitulah sambil berlenggang Mirip orang pelancongan saja Dia terus berjalan ke depan sambil celingukan ke kanan-kiri Tiba-tiba dirasakan ada orang menginjak kakinya Begitu dia menoleh Tampak seorang laki-laki setengah umur bertopi kain berdan Dan mirip busu tengah menoleh juga ke arahnya Sambil mengangguk dan tersenyum minta maaf Kiamping Pikir, mungkin orang tahu salah menginjak kakinya Maka dia pun tidak ambil peduli Kiamping masih meneruskan perjalanannya Di tengah kerumunan orang-orang yang simpang siur Tiba-tiba dia pun merasakan dirinya menginjak sesuatu Keadaan cukup dimakluminya Maka dia tidak sempat menunduk Karena dia tahu tanpa sengaja Dia pun menginjak kaki orang lekas Dia berpaling Didapatinya seorang pemuda berdan Dan pekerja tengah tersenyum ramah kepadanya Liu Kiamping tersenyum sambil mengangguk Mendadak arus manusia berdesakan dari arah belakang Pemuda itu ditumbuk dari belakang hingga menerjang ke depan Dan keduanya kembali bertuburkan Tanpa berjanji mereka saling minta maaf Tanpa sengaja waktu Liu Kiamping berpaling Didapatinya tidak jauh di antara kerumunan orang banyak yang simpang siur Ada sepasang metel tajam tengah memperhatikan dirinya Waktu dia menegasi kiranya laki-laki setengah umur yang tadi menginjak kakinya Tampak tulang pipinya menonjol sepasang matanya seperti macu burung helang Memancarkan sinar terang Bimbang dan curiga Kiamping dibuatnya Pelan-pelan dia memutar kepala Tiba-tiba dilihatnya tak jauh di belakang laki-laki setengah umur itu Berdiri pula seorang hwasyo kurus yang ngantuk Orang banyak berdesakan sehingga dia tidak sempat perhatikan dandanannya Tapi kepalanya yang gundul kelihatan kelimis mengkilat Tapi kepalanya tumbuh banyak borok yang bernanah Hwasyo ini kelihatannya jenaka Matanya kelihatan seperti beberapa hari tidak tidur Hidungnya besar Dengan cengar-cengir hwasyo itu meramelek memperlihatkan muka jeleknya Seperti sengaja menggoda dirinya Liok Yamping tidak tahu Gaya lucunya itu ditujukan kepada siapa Maka dia hanya mangguk beberapa kali terus melengos ke arah lain Kebetulan arus manusia berdesakan Pula makin padat Maka dia tidak ambil peduli kepada kedua orang itu Semula di akhirah laki-laki setengah umur Dengan hwasyo kurusan itu sehaluan Tetapi beberapa langkah kemudian Waktu dia menoleh pula Kedua orang itu sudah tidak kelihatan Dengan perasaan Waz-waz lekas Kiamping mendesak keluar dari arus Orang banyak memblok ke sebuah gang kecil Di ujung gang berdekatan Dengan jalan raya terdapat sebuah restoran kecil berloteng Kain panjang yang bergantung di atas tinggi Bertuliskan conggoan low Tiga huruf besar warna merah Seorang pelayan berdiri di muka rumah Sedang tarik suara menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang Supaya mampir sarapan pagi Dipujikan masakan lezat dari koki Ternama dengan sajian arak tulen paling harum Pagi ini liok Kiamping memang belum sarapan Perut lagi lapar Maka tanpa pikir segera dia melangkah Masuk pelayan segera menyambut Mencarikan meja di atas loteng tingkat kedua Di atas loteng ada delapan meja Jendela berkaca Keadaan rapi bersih di bagian luar Di bawah jendela yang mengarah ke jalan raya Dipetak menjadi beberapa bilik Ditutupi Gordin Kiamping menempati salah satu bilik Serta memesan beberapa masakan Gordin disingkap ke samping Sambil menunggu masakan yang dipesan Liok Kiamping mencicipi secangkir arak yang disuguhkan Arak yang masih hangat Rasanya memang harum dan sedap Tanpa sadar dia memuji Arak bagus Tiba-tiba didengarnya suara seorang menggerutu Maknya, kurcaci itu memang pantas mampus Siapa bilang tidak bagus Goblok, sontoloyo Arak simpanan beberapa tahun begini kok tidak bagus Cek-cek-cek aduh wanginya Maknya, suara orang ini tidak begitu genah Agaknya mulutnya sedang mengulung sesuatu Hingga bicaranya kurang lancar Liok Kiamping kaget mendengar suara gerutu ini Dengan tangan dia menyingkap Gordin dan melongo keluar Dilihatnya beberapa meja di bagian ruang tengah duduk beberapa orang tamu Mereka sedang sibuk makan sarapan yang dipesannya Jelas mereka tidak pernah bicara Maka dengan curiga dia mengamati sekelilingnya Maknya, maling cilik ini langak longok Entah mencari apa Awak sendiri terancam bahaya Masih perhatikan orang lain Memangnya mengincar panggang bebeku ini Aduh mak panggang bebeku bisa terbang Hanya kaulah jiwa hidupku Jangan pergi Maknya, kain gordin dan seberang kebetulan tersingkap oleh hembusan angin Lalu, metuk kiamping cukup tajam Sekilas dilihatnya seorang huasyo kurus Dengan kepala kelimis penuh bolok Bernanah tengah meringkuk Memeluk guci arak jubahnya yang kotor Terbuat sari kain belaco Banyak tambalan lagi Di atas meja bertumpuk beberapa guci kosong Meja di depannya juga penuh piring mangkok yang terbalik Jelas sidangan semeja penuh itu terus dikuras bersih ke dalam perutnya Tampak oleh lio kiamping huasyo itu sudah mendengkur Memeluk guci tengkurap di meja Sekera tulang ayam masih terkulum dalam mulutnya Seiring dengan diengkurnya Tulang ayam itu keluar masuk mulutnya Kiamping geli, geleng-geleng kepala Kebetulan gordin tersingkap pula Dilihatnya muka si huasyo berkerut-kerut Seperti tertawa tidak tertawa Tulang pipinya seperti lebih menonjol lagi Sambil menggeros mulutnya mengigau pula Maknya zaman memang sudah terbalik Orang tidur pun tidak bisa tenteram lagi Maknya, aku toh bukan penganten Kepala gundurku memang bercambang Tapi mukaku sudah kisut Apanya yang bagus dipandang Memang seperti kepala gundurku ini menjadi malu rasanya Kalau bisa aku ingin sembunyi ke dalam guci saja Aduh mak, merah muka kiamping Waktu dia berpaling Beberapa tamung di meja lain agaknya ketarik juga oleh Om Melansi Hwaislo Semua menoleh ke arah sana Maka kiamping membatin Hwasyo lusuh ini pasti seorang kosin aneh Jangan kira dia memejam mata Tapi segala gerak gerik diriku ternyata tidak lepas dari pengamatannya Tengah gak menepukur Tiba-tiba didengarnya di bawah loteng ada suara ribut Tamu-tamu di atas loteng sama kaget Yang duduk di pinggir jendela sama melongok ke bawah Ada pula yang berlari ke bawah Kiamping juga melongok ke bawah lewat jendela Tampak seorang pengemis cilik dengan pakaian rombeng berdiri dekat pintu Usianya sekitar lima belasan Seorang laki-laki gendut berdandan ciangku Tampak berdiri tolak pinggang sedang memaki Pengemis mampus Kenapa kau tidak berkaca dengan air kencingmu Dengan tampang dan dandananmu berani masuk ke restoranku Bah ayoh enyah Jangan mengotori permadaniku yang mahal ini Pengemis itu bermuka kuning pucat Agaknya kurang makan tidak cukup vitamin Perawakannya juga terlalu kecil Jelas pertumbuhannya kurang normal Tidak sepadan dengan usianya Mukanya berlepotan lumpur dan hangus Tapi gerak geriknya ternyata lincah dan cekatan Meski dimaki dia tetap tenang-tenang Malah membuat muka setan meledek si ciangku Secara tak acuh dia menggentak-gentak kaki Sehingga lumpur yang lekat di sepatu bututnya Rontok mengotori lantai marmer yang bersih mengkilap Karuan ciangkui makin gusar Tubuhnya yang gendut tampak gemetar Menahan amarah namun melihat Tamu-tamu melongo ke arahnya Kuatir membuat takut para tamu Dan merugikan dagangan sendiri Ciangkui tidak berani bertindak kasar Lekas dia masuk mengambil tiga biji bakpao Dengan rasa berat dia sodorkan tiga bakpao itu sambil memaki Maknya bajingan tengik pengemis sebal Bakpao buatan restoran kami bukan saja enak juga mahal Anggaplah aku yang sial hari ini harus kehilangan duit bakpao ini Hayu ambil Dan lekas enyah Supaya cuon-cuon tamu tidak muak melihat tampangmu Pengemis cilik menjengkit bibir Tangannya diulur menerima dengan sikap taacuh bakpao yang diberikan si Ciangkui Aduh, maknya Sudah diberi bakpao masih mengotori dan menyakiti tangan cuon besar mu cu Kurang ajar Pengemis mau mampus Ternyata waktu menerima bakpao si pengemis sengaja mencakar dengan jari-jarinya yang kotor di punggung tangan si Ciangkui hingga meninggalkan bekas jalur merah Saking gusar sambil membanting kaki hampir saja dia terpeleset jatuh Liok Yamping tertawa geli Baru saja dia menyingkap gordin Dan mau melangkah ke bawah loteng Tiba-tiba didengarnya suara gerutu tadi Maknya, arak bagus, arak bagus Sungguh sedap dan nikmat Ai, uruslah dirimu sendiri Jangan hiraukan persoalan orang lain Salah-salah bisa celaka nanti Maknya, kenapa perutku keroncongan lagi Waktu liok Yamping berpaling Gordin di seberang tersingkap lebar menyangkut di atas meja persegi Di atas meja tau-tau bertambah pula sebuah guci Hwasio kurus itu tengah duduk tegak sambil memeluk guci Menuang arak ke dalam mulut Sebelah tangan masih memegang paha bebek panggang Piring mangkuk yang kosong tadi sudah tersingkir ke samping Sementara hidangan baru berserakan pula di depan mejanya Karuan liok Yamping melongot batinnya Dari mana dia memperoleh hidangan sebanyak itu Seakan-akan tiada habis-habisnya Dia gegares masakan-masakan lezat di restoran ini Tapi waktu dia menoleh keluar Seketika dia tertawa geli ditahan-tahan Ternyata hidangan orang lain yang tamu-tamunya berlari turuh ke bawah Melihat keributan sekarang sudah disikatnya semua Didengarnya Hwasio itu mengoceh pula Makanya, bocah bodoh jangan heran Kita kan gegares dengan gratis Tapi bapakmu ini tetap yang rugi Nah, biarlah ku beri bagian kepada mu cuh Daging paha ayam yang terkulum di mulutnya Tiba-tiba disembur keluar Tangan kanan diulur mencopot sepatu Dengan telapak sepatu kotornya itu Dia menyeka mulut Lalu dengan jari-jarinya yang berminyat Dia garuk-garuk jari-jari kakinya yang gatal Bau kurang sedap segera merangsang hidung Hampir saja liok yang tingguntah saking mual Tapi dilihatnya Hwasio itu kelihatan nyaman dan kenikmatan Mulutnya tertawa lebar Akhirnya dia angkat tangannya yang dibuat Menggaruk jari-jari kakinya terus dicium Sekeras-kerasnya entah karena gatal lekas jari-jari Tangan berminyak itu menggaruk pula kepala gundul yang berbunga Borok-borok bernanah Mulutnya berceloteh pula Aduh mat, nikmat sekali Sambil mengoceh lekas dia angkat pula guci arak terus dituang ke dalam mulut Karuan liok yamping berdiri terbelalak karena dengan jelas dia mengikuti segala gerak-gerik si Hwasio Waktu tangannya menggaruk kepala Kotoran borok dan sindap kepalanya sama rontok dan berjatuhan ke dalam guci araknya Karuan liok yamping merinding dan jijik Pengemis keparat Ingin mampus kau Biarku hajar kau Suara Chiang Kui yang mencak-mencak makin keras di bawah loteng Maka terdengar pula suara salak anjing Lekas Chiang Kui putar badan melongok ke bawah Dilihatnya Chiang Kui sedang menuding dan memaki kepada pengemis cilik Lekas dia beranjak Waktu itu pengemis cilik masih pegang bakpao dan sedang bermain-main dengan seekor anjing buduk Mulutnya berkawak-kawak Hayolah sayang, lekas makan, biar lekas gemuk Sembari bicara dia melempar sesuil bakpao ke udara Anjing buduk kecil Itu menyalak terus melompat menyambar bakpao itu Serta dikunyah dengan lahap ekornya bergoyang-goyang Kesenangan sudah diberi bakpao Tidak mau pergi mengabaikan peringatannya pula Karuan si Chiang Kui murka seperti kebakaran jenggot Sambil menggerung dia angkat tinjunya Sambil memburu hendak menjatuhkan goglem mentah di atas kepala si pengemis Mendada-ada menepuk pundak serta berseru Sabar Waktu dia menoleh, ternyata pemuda baju putih yang duduk di meja kelas 1 di atas loteng Segera dia turunkan tangan serta menjura dengan muka berseri Oh, kau Tuan, maaf bikin kaget kau saja Hektometer, tidak apa-apa semua kerugianmu boleh hitung dalam rekeningku Jangan kau membuat keributan lagi dengan mengkoh cilik ini Demikian ujar Liu Kiamping Ah, mana, mana, sungguh kurang enak kenapa tuang yang harus merogoh kantong Dengan sikap munafik si Chiang Kui munduk-munduk Liu Kiamping ulapkan tangan lalu berkata sambil menjura kepada pengemis cilik itu Saudara ini, kalau mau boleh silahkan masuk makan minum bersamaku Bagaimana bahwa Liu Kiamping melerai sehingga keributan tidak makin besar Sudah tentu si Chiang Kui menjadi rikuh sendiri Tak taunya Liu Kiamping malah undang pengemis kotor itu ke dalam restoran Karuan dia berdiri terbeliak dengan wajah cemberut Dia awasi sepatu si pengemis yang berlumpur Dengan tak acuh dan lirikan hina si pengemis melirik kepada si Chiang Kui Lalu katanya tertawa kepada Liu Kiamping, apa betul? Kau mau teraktir aku makan minum melihat orang tertawa seketika Liu Kiamping tertegun Meski mukanya kotor, tapi gigi pengemis cilik ini ternyata putih rata Kalau tertawa wajahnya kelihatan molek, maka dia tersipu-sipu menjawab Betul, kalau Kasudi dan aku mendapat kehormatan sejak kecil Kiamping alias Ping Ji sudah kenyang dihina dan menderita Di waktu berkelana di Kangong dia pun sudah sering dihina dan dicaci maki Maka dia sudah meresap bagaimana keadaan orang yang dipandang rendah dan diabaikan orang lain Tapi belum pernah dah menyerah pada keadaan Maka dikala dia melihat pengemis cilik ini ternyata bersikap tak acuh dan tidak rendah diri Meski dicaci dan dihina, wataknya mirip dirinya Hatinya amat kagum dan terkesan pada pengemis cilik ini Sehingga dengan rendah hati dia mengundangnya makan minum bersama Sudah tentu Chiang Kui gendut itu yang gugup Katanya munduk sambil bersungut Tuan ini harap, liok Kiamping berpaling sambil mengerut alis Katanya apapula yang kau ributkan, lekaslah siapkan hidangannya Lalu dia silakan pengemis cilik Hayolah saudara, silakan masuk Pengemis cilik manggut dua Kembali dia tertawa manis Setelah tepuk dua tangan membersihkan tangan Membetulkan pakaian segera dia beranjak masuk dengan langkah lebar Bahwa pemuda baju putih berperawakan gagah ini Ternyata berlaku hormat kepada pegemis dekil ini Karuan si Chiang Kui penasaan dan mewet dua Tapi dia tidak berani bertingkah lagi Dengan langkah gedebukan dia mengintil di belakang Liok Yam Ting iringi pengemis cilik naik ke loteng Dia silakan pengemis cilik memilih tempat duduknya dulu Lalu dia duduk dan berkata Saudara ingin masakan apa boleh silakan pesan saja Tidak usah rikuh Jelilatan bola mati si pengemis cilik Tanyanya, apa betulkah suruh aku memesan apa saja yang ku inginkan Betul, boleh kau pesan apa saja yang kau inginkan Hai, pelayan dengarkan dan catat apa yang dipesan Kongcu ini pelayan jadi geli Karena Liok Yam Ping membahasakan Kongcu kepada pengemis cilik ini Dengan menggiatkan dia menekap mulut Pengemis cilik kontan melerok dengusnya Apa yang kau tertawakan, menghina aku ya Memangnya kau kira aku tidak sesuai makan di restoran ini Pelayan tidak berani tertawa lagi Tapi dia tidak mau kalah Katanya, asal cuan bisa menyebutkan apa yang ingin kau pesan Restoran kami tanggung bisa menyediakan baik Dengarkan, siapkan empat porsi itik mandarin digoreng telur Daging kelinci saus berambang Telapak piruang masak jahe Dan kuah lidah ayam Si pengemis cilik menoleh ke arah Yam Ping tersenyum bangga Ternyata pelayan berdiri gemetar dengan muka meringis kecut Matanya terbelalak bingung Padahal Liok Yam Ping pernah menjadi pembantu di restoran di waktu berkelana Belum pernah dia mendengar nama-nama masakan seperti yang dipesan pengemis cilik ini Melihat mimik pelayan hatinya pun geli Dia tahu bahwa koki restoran pasti takkan mampu menyiapkan pesanan ini Maka segera dia berkata Pergilah sampaikan kepada Chiang Kui Sedapat mungkin Usahakan apa yang dipesan Masa kota sebesar ini tak mampu membeli bahan-bahan yang diperlukan itu Lalu Yam Ping memujuk si pengemis Saudara tunggu saja dengan sabar Silahkan minum Tengah mereka bicara Atas dan bawah restoran ini tiba-tiba sama geger Para tamu berteriak-teriak heran dan marah-marah Seorang tamu di atas loteng mengumpat Maknya, Chiang Kui Hai pelayan Kemana hidanganku yang di meja tadi Berak tiba-tiba seorang lagi mengebrak meja serta memaki Kuntilanak Chiang Kui keparat Mana udang basah dan ayam gorengku Kenapa lenyap ternyata setelah keributan di bawah usai Para tamu yang melihat keramaian ini putar balik ke meja masing-masing Ternyata masakan yang mereka pesan telah lenyap tanpa karuan paran Maka beramai-ramai mereka berkau-kau hingga disana-sini terjadi keributan pula Suara berat berkumandang di tangga loteng Chiang Kui memburu naik ke atas dengan napas ngos-ngosan Dengan muka cemberut dia berteriak Aduh mak celaka aku Habislah sudah Kedatangannya amat kebetulan bagi tamu-tamu yang kehilangan hidangan di atas loteng Seorang tamu kepala gede dekat tangga segera menjamret bajunya serta membentak Kebetulan kau kemari Chiang Kui keparat Coba jawab Mana hidangan semeja yang ku pesan tadi Chiang Kui mengerling ke meja Dilihatnya piring mangkok telah kosong sisa kuahnya saja sedikit Sekilas melongos segera dan membentak Loh, bukankah sudah, sudah habis kau makan kepalamu botak Maki tamu kepala besar sambil mengetuk batok kepala Chiang Kui setan alas Tadi masih ada setengah ayam panggang Dua hati ampla Sepoci arak hanya ku tinggal sebentar melihat keributan di bawah Eh tahu-tahu terbang tak karuan paran Kau pemis satu ik restoran masih pura-pura pikun Maknya, memangnya restoranmu ini gelap Betul Hajar saja, ganyang Chiang Kui Tamu-tamu yang penasaran merubung maju main jotos Dan tinju karuan Chiang Kui menjerit-jerit minta tolong Seperti babi hendak disembelih Liu Kiam Ting tidak tega Lekas dia maju melerai Waktu naik ke loteng tadi Chiang Kui juga sudah sesambatan Maka segera dia keluar dan bertanya Ada apa Chiang Kui melihat Liu Kiam Ting Seperti mendapat pertolongan Sambil memeluk kepala Chiang Kui sembunyi ke belakangnya Serunya, Kong Chuyah, nenek moyangku tujuh turunan Aku tidak ingin hidup lagi Biarlah aku lompat dari atas loteng Biar mati saja Melihat muka orang benjut dan matang biru Air matuh bercucuran lagi Liu Kiam Pin jadi memelas Mendadak didengarnya suara gerutu serak itu pula Aduh mak neneknya tujuh turunan Kepala gundul ini juga tidak ingin hidup Biar aku masuk ke dalam guci Masih sepagi ini tidak bisa tidur maknya Biar aku mampus saja Lekas Liu Kiam Ting menoleh ke sana Dilihatnya Chiang Kui gendut sudah memburu ke sana Serta menyingkap gordin kontan Dia berteriak-teriak sesambatan Oh, Tian, bangsat keparat ini Biarlah aku mati saja Huwasyo busuk, pendeta bau Anjin kura pencuri kudisan Biar aku adu jiwa dengan kau Ternyata di atas meja di depan Si Huwasyo bertumpuk sedikitnya Ada sepuluh guci arak Tapi guci-guci arak itu sudah kosong Mejanya penuh piring mangkok Dan tulang-tulang ayam Serta kuah yang berceceran tidak karuan Huwasyo butut itu sedang duduk ungkang-ungkang Sambil memeluk guci arak matanya Merem melek sebelah tangan Menggaruk jari kaki Tangan yang lain menggaruk kepala Dengan menyeringai lebar Dia berkata kepada Chiang Kui Oho, Chiang Kui yang terhormat Kau juga tidak ingin hidup Bagus sekali biar Pin Cheng sejalan ke akhirat bersamamu Tapi belum sempurna Aku menikmati duniawi ini Marilah kau ikut mencicipi Supaya kau bisa bawa oleh-oleh Untuk diaturkan kepada Chi Leihut Habis bicara dia tarik tangannya Yang menggaruk selah-selah jari kaki Serta dicelumnya terus disodorkan Ke muka Chiang Kui pula Sungguh hampir pecah perut Liu Kiang Ting saking geli Tapi dia tahan rasa gelinya Melihat Chiang Kui sudah melotot Dengan beringas seperti hendak melabrak Si Hwasyo lekas dia melangkah maju Katanya, Chiang Kui Jangan kurang ajar terhadap Tai Su ini Ada urusan baiknya dibicarakan secara damai Ternyata Chiang Kui masih mau menurut Katanya dengan air mat meleleh Chuan muda, kau tidak tahu Hwasyo busuk yang pantas mampus ini Entah berapa kali sudah makan minum Di restoran kecilku ini Pertama kali dia datang Pelayanku melarang dia masuk Tapi dia keluarkan lima tahil perak Seperti Chuan besar naik ke loteng Serta minta makan minum seharga lima ketip Sisanya dititipkan kepada kas Maka kami melayani sewajarnya Tak nyana beberapa kali dia datang pula Sampai belasan Bon bertumpuk Makin lama hidangan yang dipesan Makin banyak habis makan Cukup tekan Bon terus tinggal pergi Sambil tepuk pantat Kalau kami tidak menyambutnya Kuatir Bon Bon yang terdahulu tidak dibayar Kalau dilayani hutangnya Semakin menumpuk celakanya Setiap kali makan dia selalu garuk kaki Dan kepalanya yang borokan Baunya cukup bikin orang muntah-muntah Hingga tidak sedikit tamu-tamu Kami yang terus sirolehnya Sering terjadi dia minta dua guci arak Tapi dia mungkir katanya cuma minum satu guci Kenyataan memang hanya satu guci kosong di atas meja Tak taunya belakangan Waktu pelayan membersihkan loteng ini Menemukan beberapa guci kosong Yang ditumpuk di belakang gordin Itu belum selesai Restoranku ada menyimpan puluhan guci arak Yang paling baik kualitanya Tadi karena Kongcu datang dan minta arak bagus Maka ku suruh orang turun ke bawah tanah Mengambil arak simparan itu Ternyata guci kosong Nah kau lihat belasan guci bertumpuk disini Bukankah hosyo busuk ini yang mencurinya Manusia jahat Oh terkutuk kau oh pian Bagaimana aku harus hidup selanjutnya Baru sekarang liuk kamping jelas duduk persoalannya Pikirnya Tak heran hosyo ini terus tenggak arak tak habis-habis Perbuatannya juga terlalu Arak simpanan ternyata dikuras seluruhnya Diam-diam dia merasa keki dan kurang simpati kepada hosyo ini Apalagi dia juga tahu hidangan tamu-tamu lain juga dia yang nyikat Maka dia tarik siangkui dan berkata Sudahlah jangan ribut berapa rekening taisu ini Nanti biar aku yang melunasi Siangkui terbelalak girang Katanya sambil menyeka air mata Dan bon kedua dia mulai hutang enam ketip Bon ketiga tujuh ketip Bon keempat delapan ketip Dan seterusnya makin bertambah dengan beberapa guci arak Tiga ayam panggang Empat kati daging sapi Kesembilan tekan bon enam tahil Sudah, sudah Tak usah diuraikan satu persatu Total general berapa rekeningnya Tukas liok yang ting tidak sabar Sampai hari ini dia sudah makan tiga belas kali dan belum pernah bayar Maka jumlah seluruhnya adalah dua puluh sembilan ketip Belum lagi lima belas guci arak Empat guci harganya empat ketip Dua guci lima ketip Dan tiga guci enam ketip Jadi seluruhnya seharga tiga puluh empat tahil tiga ketip Maknya kurcaci Ciang kui jangan kau menggorok leher orang Memangnya ada orang mau bayar lantas kau ngoceli senak udelmu sendiri Hanya sebelas kali aku makan disini Rekeningnya juga tidak lebih dari enam belas tahil lima ketip Lima belas guci arakmu itu juga belum jadi Banyak tercampur air lagi Hanya dua guci yang boleh disebut arak tulen Berani kau membual menguras kantong orang Memangnya urusan Semudah itu diselesaikan demikian Umpat si Hwasyo sambit menegakkan leher dengan gaya duduk tetap tidak berubah Sudah, sudah, anggap saja beras ciang kui Lekas siapkan hidangan pesananku Temanku sudah tidak sabar menunggu Berapa rekening yang ada nanti ku bayar seluruhnya Lalu kiamping tepuk-tepuk pundak ciang kui mendorongnya turun loteng Lekas dia putar balik serta memberi hormat kepada si Hwasyo Taisho mengutamakan kebajikan dan cinta kasih Harap tidak lagi membuat perkara dengan orang-orang awam Kalau usadi boleh silakan duduk semoja dan makan minum lagi Hwasyo kurus melerok ke arah ciang kui yang mulai turun loteng serta berteriak Neneknya si gendut Jangan-jangan matamu tumbuh di leher Menghina orang beribadat Memangnya pinceng tidak punya uang Nah, berapa hutang kuku lunasi seluruhnya Sisanya boleh kau bagi rata kepada para pelayan Tidak usah dikembalikan Sembari bicara dia merogoh ke lengan baju Mengeluarkan segelondong besar uang perak diptaruh di meja Lalu menoleh ke arah kiamping serta tertawa lebar Katanya, buyung kau mau mentraktir aku makan minum Bagus, sekali Tapi aku punya semacam penyakit Yaitu tidak suka bercampur dengan orang yang bersuara sumbang Manusia tengik yang tinggi matanya Apalagi badannya yang berbau busuk Aku juga tidak mau dekat-dekat Maka aku pikir batal saja Buyung, bulu kambing tumbuh di badan kambing Ulat tarak dalam perutku kembali menagih hutang Hai, pelayan, ciang kui gendut Bawakan dua guci lagi Demikian si hwasyong oceh Sambil garuk-garuk kepala terus duduk menggelendot dinding Lekas sekali sudah menggeros Sungguh tak kira bahwa hwasyo ini bertabiat aneh dan kasar Sesaat liok kiamping berdiri melongo Akhirnya dia putar balik ke tempatnya Katanya tertawa kepada pengemis Cilik, maaf Bikin saudara menunggu terlalu lama Setelah tertawa pengemis Cilik berkata Orang lain benci melihat tampangku Kenapa kau masih mau mengudangku makan minum Meliok kiamping melenggong Dengan lekat-lekat dia tatap orang Dilihatnya pengemis cilik juga menatapnya dengan seksama Wajahnya meski kotor Tapi kelihatan jenaka dan molek Tipinya yang agak kurus Dengan sepasang bola metu yang jeli dan bening Mulutnya kecil Mungil kelihatan memonyong Memperlihatkan wataknya yang keras Ternyata hidungnya juga mancung Dari wajah pengemis cilik Kliok kiamping memperoleh suatu firasat Yaitu hubungannya dengan pengemis cilik ini Harus belak-belakan Terus terang dan tidak perlu sembunyi-sembunyi Apalagi munafik Karena sorot metu orang sudah memberikan jaminan Kepadanya bahwa pengemis ini dapat dipercaya Maka tanpa banyak pikir dia berkata Aku justru tidak benci Maka aku undang kau kemari Peduli amat dengan pandangan orang lain terhadapmu Pengemis cilik tertawa Katanya Kau tidak takut orang mengundangmu sebagai anak bodoh Mentah-mentah ditipu sehingga mentraktir aku makan minum Ah, siau tetap pernah punya pikiran demikian Apalagi aku sendiri yang mengundang kau makan minum Demikian jawab liok kiamping lantang Tengah bicara tiba-tiba langkah orang yang berat berdarap di tangga loteng Liok kiamping menoleh bersama pengemis cilik Tampak serombongan orang telah naik ke loteng yang terdepan adalah Seorang kakek berjenggot panjang menyentuh dada Meski rambut dan jenggot sudah hubanan Tapi sorot matanya tajam Selintas pandang siapapun tahu bahwa kakek ini seorang jago silat tinggi Membekal wekang tangguh Tampak dia mengenakan pakaian kasar, sepatu rumput, dan danannya mirip seorang nelayan orang-orang Yang di belakangnya terdiri beraneka orang ada yang bercambang bauk ada busu muda Beramai-ramai mereka menduduki beberapa meja Suasana jadi ramai karena teriakan mereka yang memesan makanan dari sela-sela Gordin Liok kiamping mengintip keluar Tiba-tiba Gordin tersingkap seorang pelayan masuk sambil membawa nampan di susul dua pelayan lagi Masing-masing membawa hidangan yang dipesannya tadi Setelah menata hidangan di atas meja pelayan yang tertua menjelaskan Tuan, hampir seketika kita jelajah baru berhasil menyiapkan hidangan istimewa ini Liok kiamping mengulap tangan suruh mereka lekas keluar Lalu poci diangkatnya mengisi cangkir araksi pengemis cilik Katanya tertawa, mari kita habiskan lagi secangkir ini Ah! Siota betul-betul tak berani minum banyak Harap saudara memberi maaf Tapi karena kiamping sudah angkat cangkirnya Terpaksa dia pun ambil cangkir araknya serta menghirupnya seteguk saja Katanya tertawa, nah, mari kita cicipi masakan pesananku Koki restoran ini entah pandai tidak menyesuaikan seleraku Liok kiamping segera angkat sumpitnya serta mengisi mangkoknya Katanya memuji, hidangan ini memang istimewa Rasanya juga enak bicara terus terang Baru pertama kali ini Siota selama hidup merasakan masakan-masakan ini Mari ku suguh secangkir lagi Karena dipuji pengemis cilik tertawa riang Katanya perlahan Apa betul kau suka makan hidangan ini ya? Betul, sahut Liok kiamping Kalau kau suka, kelak bila ada kesempatan biarku masak untukmu Mau titik? Liok kiamping melongot Katanya girang, sudah tentu mau Maaf ya, Siota sampai lupa tanya siapa nama saudara Dan tinggal di Mina tiba-tiba merah netap pengemis cilik Katanya menggeleng, rumahku jauh sekali aku pun tak ingin pulang Tentang namaku, boleh kau panggil aku Pinji saja? Liok kiamping heran Tanyanya, Pin Heng, mana ada orang punya rumah tidak mau pulang? Tiba-tiba pengemis cilik tertawa lebar katanya Wah, sayurnya sudah dingin Hayolah sikat Hidangan ini biasanya paling suka Kemakan melihat orang sengaja mengalihkan persoalan kiamping Tau orang sengaja tidak mau membicarakan tentang dirinya Maka dengan tersenyum segera dia angkat sumpitnya Serta mulai makan dengan lahapnya Sementara itu orang-orang di tengah ruang masih ribut berkelakar Tiba-tiba seorang bergelak tawa Suara serak keras seperti gemring pecah berkata Hahaha, orang suci memang beruntung Di tempat ini dapat bertemu dengan Han Kang Ihun Kongsun loyaku Marilah biar Cai He mengatur secangkirarak kepada Kongsun Ciampual Hadirin lantas tertawa berberai Lalu terdengar suara orang tua serak berkemandang Mana berani, mana berani, loh mana boleh menerima penghargaan ini Terima kasih akan penghargaan hadirin Baiklah secangkir ini kuhaturkan pula kepada kalian dari Gordon yang sedikit tersingkap kiamping melihat keluar Dilihatnya di meja tengah ruang laki-laki tua berdandan melayan Tadi tengah angkat cawan berputar memberi hormat kepada hadirin dengan tawa lebar Ternyata meja yang tersebar di dalam ruang besar itu sudah dikumpulkan menjadi satu baris di tengah ruang Hadirin beramai-ramai angkat cangkir masing-masing serta tenggak habis bersama Biasanya Kongsun Ciampual Yang masih muda dan banyak berjasa Sejak berpisah dengan lolote Sudah puluhan tahun Air gelombang sungai yang di belakang memang mendorong yang di depan Yang hadir sekarang semua masih muda gagah perkasa lagi Angkatan setua lehu memang pantas cuci tangan mengundurkan diri saja dari percaturan dunia kangong Demikian ujar Han Kang Ihun Kong Sun Jin Ong sambil mengelus jenggot Sambil tertawa lebar dia berpaling ke arah seorang muda dengan ikat kepala dari kain hitam berwajah bersih Tanyanya, Bun Hyantit, apakah ayahmu selama ini baik-baik saja? Sudah sekian tahun tidak berjumpa, sungguh kangen sekali Berkat doa Ciampual Selama ini ayah sehat walafiat Kali ini ayah sedang sibuk oleh suatu pekerjaan Maka si Yautit yang diutus untuk menghadiri testa ulang tahun loloyacu Di samping untuk mencari pengalaman Beliau pun ada titip sepucuk surat untuk disampaikan kepada loloyacu Demikian jawab pemuda itu berdiri sambil menjura Hahaha, ayah Ibu Nhang adalah sengjiyutok lyong Tangan suci membunuh naga Biasanya suka keliaran entah karena pusaka apa yang menyibukkan dia Kali ini dia tidak mau meluangkan waktunya ke sini Kata seorang laki-laki setengah umur Betul Ibu Nguyacu punya hobi mengoleksi benda-benda antik dan barang pusaka Dahulu seorang diri dia pun meluruk kejik lyong tong Membunuh tokak lyong di dasar laut Sehingga namanya terkenal di Kangong Bukan mustahil kali ini Di mana muncul pula binatang raksasa yang mengandung mestika telah diluruknya pula Untuk ini sudilah Ibu Nhang suka menerangkan demikian Ujar seorang laki-laki mati siwar duduk di samping pemuda si Ibu itu Karena ditanya pandangan seluruh hadirin tertuju ke arah dirinya pula Terpaksa pemuda si Ibu tersenyum Sekilas dia menyapu pandang hadirin lalu mengawasi Ban Kang Ihun Katanya dengan nada berat Yang hadir di sini termasuk sesama kawan sehaluan Baiklah Ibu Nkong memberanikan diri memberikan penjelasan Tapi apa yang Cai Hai tahu sekarang juga tidak lengkap Mungkin belum memuaskan hadirin Soalnya berita yang ayah terima juga simpang siur Kini sedang dicari kebenarannya Dia batuk-batuk mengawasi hadirin lalu menyambung Hadirin adalah insan persilatan yang sudah berkecimpung di Kangong Tentunya juga sering dengar bahwa setengah tahun ini Dunia persilatan telah dibuat geger oleh munculnya Wili Long Pitsin Wi Li Long Pitsin laki-laki muka kelam jubah kuning Ui Inbun berteriak kaget lebih dulu Melihat hadirin sama terbelalak dengan muka kaget dan curiga Pelan-pelan Ui Bun Kong manggut-manggut Wajahnya kelihatan serius Sementara itu Liok Yamping sedang menceritakan riwayat hidupnya Tiba-tiba didengarnya orang-orang di luar membericarakan Wili Long Pitsin Seketika dia melenggung dan menghentikan kisahnya Pengemis cilik sedang asyik mendengarkan kisah hidupnya Mendadak orang menghentikan ceritanya Segera dia mengering Dilihatnya Liok Yamping sedang mengintip keluar Dengan penuh perhatian kabarnya Wili Long Pitsin telah terebut oleh Cheng San Biao Hek Apa betul? Disansi aku juga mendengar kabar seorang yang berjuluk Pety Kim Liyong Dengan Wili Long Chi yang telah memukul luka parah Cheng San Biao Hek Lain lagi, konon Pety Kim Liyong adalah ahli waris Kiyu Tian Sin Licheng Entah benar tidak hadirin sama angkat bicara Yang dibicarakan menyangkut Wili Long Pitsin dan Pety Sin Liyong Karena Liok Yamping membelalakan matu mengintip keluar Maka pengemis cilik juga pasang kuping Terdengar Wili Long Chi menggoyang tangan dan tertawa Katanya, harap tenang sebentar Dengarlah lebih lanjut apa yang ku ketahui Suara ribut lantas sirep Wili Long Chi menggosok telapak tangan Katanya pula, menurut berita yang tersiar Memang Wili Long Pitsin terebut oleh Cheng San Biao Hek Tapi tak lama ini seorang murid Butong ada yang turun gunung Konon ada seorang pemuda berjubah hijau Seorang diri meluruk ke atas gunung Dengan tangan kosong dia mengalahkan Cheng Chiok Tojin Chiang Gunjin yang berkuasa di Butong San sekarang Serta beberapa murid terbesar Butong Pei Ilmu yang digunakan mengalahkan jago-jago Butong Kabarnya diperoleh dari Wili Long Pitsin Hal ini sudah cukup mengejutkan Lebih celaka lagi katanya pemuda ini Mengaku sebagai ahli waris Kiu Tian Sin Leong Sudah tentu pihak Butong gempar dan kaget setengah mati Kebetulan, entah karena apa Cheng San Biao Hek Juga menyelundup ke Butong mencuri obat mujarak pelindung Butong Entah karena apa pula dia bentrok dengan Peti Kim Leong Cheng San Biao Hek yang berkepandaian tinggi Ternyata dikalahkan dan lari dengan luka parah Tiba-tiba pengemis cilik melihat metal Yoke Yang Ting memancarkan cahaya benderang Diam-diam dia kaget dan heran untung Yoke Yang Ting lekas sadar bahwa dirinya Sedang diperhatikan pengemis cilik lekas dia membalik sambil tertawa Katanya angkat cangkir Ah, Pin Heng, maaf akan sikapku yang linglung Mari kita habiskan hidangan ini Wah sayang semua sudah dingin Hai pelayan, hayo bawa ke dapur panasi lagi hidangan ini Pengemis cilik tersenyum manis Katanya, ehem ya, hidangan sudah dingin Sudahlah, masakan yang terulang masaknya tidak enak rasanya Pelayan, bikinkan lagi hidangan baru seperti ini Hadirin sedang asyik mendengarkan cerita Ibu Nkong Tentang berita besar yang terjadi di Kangawa akhir-akhir ini Karena gengguan ini mereka sama menoleh kemari Tampak dua pelayan sedang menyelingap keluar membawa hidangan Tiba-tiba dari arah lain berkumandang pula sebuah suara ribut Maknya, neneknya, hai pelayan, apakah hidangan itu akan kalian buang? Lekas, lekas bawa kemari Kasihan kepada bapakmu gundul ini Di kelenteng aku memelihara anjing liar Sudah beberapa hari tidak diberi makan Biar hidangan itu ku bawa pulang untuk makanan anjing Perhatian hadirin kembali ketarik kesana Tampak dibalik gordin yang tersingkap Seorang hwasyo kurus berjubah butuk dengan kepala penuh bolok Tengah duduk ungkang-ungkang Jari tangannya tergigit Dengan matanya yang jelilatan mengawasi hidangan di atas nampan pelayan Air liurnya sampai bertekesan Neneknya, hidangan yang dipesan si buyung Memang sedap dahulu Waktu bapak gundul ini sembunyi di dapur istana Setengah bulan hidangan apa tak pernah kurasakan Mana lebih sedap dari hidangan yang empat macam ini Neneknya keparat Sungguh bapak gundul amat menyesal Kenapa dulu harus meyakinkan tongcikeng segala Kalau tidak biar aku pelihara rambut menjadi preman Tanggung dapat bini melahirkan seorang nikoh cilik Lalu terdengar Mulutnya berkecek melalap hidangan yang diberikan pelayan Suara ocahannya tak terdengar lagi Sudah tentu Liu Qiang Ting tertawa gelibatinnya Ciampu ini memang jenaka Tapi juga rusuh Sudah ku undang dia makan bersama Tidak mau Sekarang pakai alasan memelihara anjing segala Hahaha Makin dipikir tak tertahan Dia tertawa bergelak Melihat dia tertawa pengemis cilik ikut tertawa Matanya tetap mengawasi lekat-lekat Tiba-tiba orang-orang di luar sama menjerit heran dan kaget Seorang berteriak Hih, kemana Hwasyo malas tadi? Aha, baru saja masih makan hidangan yang akan diberikan Dan pada anjing liar Lekas Kiamping menyingkap Gordon Dilihatnya hadirin sama melongok ke tempat duduk si Hwasyo Tapi kecuali tumpukan guci arak dan empat piring Di sana tidak kelihatan lagi bayangan si Hwasyo Bayangan Hwasyo malas itu ternyata telah lenyap Baru saja dia hendak berbangkit Tiba-tiba terasa di belakang ada angin kesur di susu bau apek yang menyesak hidung Lekas Kiamping berpaling Tampak di atas jendela di pinggir meja duduk bertengger Hwasyo malas itu Dengan memicing kedua matanya orang tengah tersenyum lebar kepadanya Lalu dengan mati berkedik Hwasyo malas berkata kepada pengemis cilik Setan cerdik, jangan main gara-gara Buyung ingin aku tanya Apakah kau datang dari tempat yang hawa panas itu agaknya pengemis cilik melengak Tapi dia pura-pura bodoh Tanyanya, Hwasyo gede Pakaian ku yang tipis penuh tambalan lagi Di mana ada tempat panas Pengemis ini jadi ingin kesana supaya tidak kedinginan Ternyata Hwasyo malas juga melengak Tapi tiba-tiba dia manggut-manggut seperti memahami sesuatu Katanya, oh, ya aku tahu Wah, bagus, legakan saja Tapi, tiba-tiba dia berhenti sambil melongo keluar Lalu berdiri dan berkata lirih Dengan mati memicing, buyung Lain kali kalau ada hidangan sedap jangan lupa panggil aku Kalau tidak hehehe, awas ya Dengan sikap misterius sengaja dia berkedip kepada liok yamping Tiba-tiba angin berkesiur Bayangannya tahu-tahu sudah lenyap Menyaksikan gerak-gerik orang begitu gesit dan tangkas liok yamping melongo sekian lamanya Akhirnya dia pandang pengemis cilik penuh tanda tanya Karena dia tidak habis mengerti apa yang dibicarakan tadi Tapi pengemis cilik hanya tertawa manis saja Terima kasih telah menonton!